Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya meskipun kita belajar dari rumah Nah adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Baik, berdoa dimulai Berdoa selesai Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelencaran dalam belajar kita pada hari ini Nah adik-adik, sebelum kita belajar, silahkan presensi terlebih dahulu ya Ibu sudah buka absennya, silahkan presensi Digifong Oke, sudah presensi semua ya Baik adik-adik, apakah kalian ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai flora dan fauna khas di Indonesia Beserta penyebarannya di garis Wallace dan Weber Nah adik-adik, adik ingat contoh flora dan fauna khasnya ada apa aja? Ya benar, salah satu contoh flora khas Indonesia yaitu bunga praflesia arnoldi Dan juga ada buah merah Sedangkan untuk fauna khas Indonesia ada badak bertula 1 dan juga orangutan Nah, apakah adik-adik tahu manfaat dari buah merah ini? Ibu beritahu ya, buah merah memiliki manfaat sebagai obat alami untuk penyakit diabetes Nah, buah merah ini memiliki kandungan tokovenol yang dapat mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh Tuh, berarti buah merah ini sangat-sangat bermanfaat ya adik-adik Kemudian ibu ingin bertanya lagi nih Adakah yang pernah melihat ibunya bersihin make up? Pasti sering ya Nah, biasanya nih kalau lagi bersihin make up itu menggunakan kapas Nah, selain kapas digunakan sebagai pembersih Ternyata kapas ini memiliki banyak kegunaan lainnya adik-adik Salah satunya yaitu untuk perbanuka atau juga plaster Nah, kalian tahu nggak sih ternyata kapas ini berasal dari tumbuhan Iya, tumbuhan yang miliki nama latin gosipium Nah, adik-adik buah merah dan tumbuhan kapas ini merupakan salah satu contoh Flora hayati di Indonesia yang memiliki manfaat yang berbeda Nah, selain buah merah dan kapas ini Masih banyak lagi flora dan fauna di Indonesia yang memiliki manfaat dan kegunaan yang beraneka macam Nah, oleh karena itu pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang manfaat Serta usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan anugerah terbesar dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut Yang pertama, yaitu sebagai sumber pangan Nah, di Indonesia apakah ada yang ditahu apa makanan pokok masyarakat Indonesia? Ya benar, nasi Nasi ini berasal dari padi Atau kita bisa sebut beras ya Nah, selain kita makan dari beras Ada juga makanan pokok lain yang diponsumsi oleh masyarakat Indonesia Seperti jagung, singkong, dan juga ubi Selain sebagai makanan pokok Di Indonesia juga terdapat 400 jenis tanaman penghasil buah Nah, salah satu diantaranya yaitu tanaman siaksak, rambutan, duku, durian, manggis, dan juga mangga Selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran Nah, di Indonesia ini terdapat kurang lebih 370 tanaman penghasil sayuran Di antaranya yaitu ada sawi, ada sayur kangkung, sayur bayam, seledri, kol, dan juga terong Selain itu, Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil rempah-rempah Yang jumlahnya sekitar ada 55 jenis tanaman Di antara lain ada merica, pala, dan juga cengkeh Selanjutnya, keaneka ragaman hayati sebagai sumber obat-obatan Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan Yang 940 di alat tentaranya merupakan tanaman obat Dan 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat herbal Indonesia Nah, berikut ini ada beberapa contoh tanaman obat berserta kegunaannya Yang pertama ada buah merah Yang tadi sudah ibu bahas, itu berhasil untuk mengobati kanker, kolesterol, dan juga diabetes Kemudian ada buah menghudu yang berguna untuk menurunkan tekanan darah tinggi Kemudian ada kina, tumbuhan kina ini berfungsi sebagai obat malaria Nah, selain tumbuhan, ada juga hewan yang dapat digunakan sebagai obat Nah, salah satunya adalah madu yang dihasilkan oleh lebah Dan juga ada daging ular yang dapat dipercaya untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal di kulit Selanjutnya, yaitu kaneka ragaman hayati sebagai sumber kosmetik Ini ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga kenangan Yang digunakan sebagai wangian atau parfum Dan ini ada buah bengkoang, apukat, dan juga beras Yang digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit Dan kemudian ini ada tanaman urang aring, minyak kelapa, dan lidah buaya Yang digunakan sebagai pelumas dan penghitam rambut Selanjutnya, yaitu kaneka ragaman hayati sebagai sumber sandang atau sebagai bahan pakaian Nah, ini berikut tanaman yang digunakan sebagai bahan sandang Yaitu kapas, itu bisa digunakan sebagai bahan pakaian Kemudian ada juga tumbuhan sisal dan tumbuhan kenak Selain itu, sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra Juga digunakan sebagai untuk membuat kain sutra Yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi Kemudian kulit hewan seperti sapi dan kambing Juga digunakan sebagai bahan pembuat kulit jaket Dan juga kulit-kulit hewan lainnya digunakan untuk membuat pakaian Selanjutnya, keaneka ragaman hayati sebagai sumber papan atau untuk membuat bangunan Nah, berikut ini contoh tanaman yang digunakan untuk membuat rumah Pertama ada kayu jati dan kayu ulin yang digunakan untuk membuat kerangka atau dinding rumah Kemudian ada daun lontar yang digunakan sebagai atap pada rumah-rumah tradisional Selanjutnya, keaneka ragaman hayati sebagai aspek budaya Nah, penduduk Indonesia yang menghuni kepulauan Nusantara memiliki keaneka ragaman suku dan budaya yang tinggi Terdapat sekitar 350 etnis suku dengan agama kepercayaan adat-istiadat yang berbeda Nah, dalam menjalankan upacara ritual keagamaan Biasanya penyalanggara upacara seringkali memanfaatkan tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam dalam upacaranya Nah, berikut ini ada beberapa contoh upacara tradisional tersebut Yang pertama ada upacara ngaben di Bali Mereka menggunakan tebu hitam dan kelapa gading untuk menghanyatkan abu jenazah di sungai Kemudian umat Islam menggunakan hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, ataupun domba Untuk melakukan upacara kurban pada saat hari raya kurban Kemudian umat Nasrani menggunakan pohon cemara sebagai pohon natal pada saat rayaan natal Selanjutnya, keaneka ragaman sumber plasma nutfah Plasma nutfah merupakan bagian dari tubuh tumbuhan atau hewan yang memiliki fungsi dan juga mewariskan sifat unggul Plasma nutfah dapat mempertahankan mutu sifat unggul dari suatu organisme dan mewariskannya ke generasi berikutnya Contohnya pada padi rojolele yang akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak Dan juga ubi cilengbu dan duku palembang yang mewariskan rasa manis Nah, keaneka ragaman plasma nutfah dapat tetap terjaga dengan melakukan pelestarian semua jenis organisme Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video, tolong disimak secara seksama ya Ketika peradaban baru menyeruak Nilai-nilai modernitas kini menampakkan wajahnya Ragam kemudahan dan kesejahteraan hidup adalah kosmetika yang ditawarkan Wajah-wajah lugu dan jujur dalam merawat alam bersalin rupa Tak ada lagi kesakralan Tak ada lagi larangan Wajah rimbawi pun berubah menjadi kersar Pohon-pohon merangkas Satwa kehilangan tempat terkenal Alam surgawi bersalin wajah menjadi neraka Bencana demi bencana menjadi dongeng keseharian Kuofadis keaneka ragaman hayat di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembalakan liar adalah salah satu isu utama yang terjadi di negeri kita Panjang tahun ratusan hektare hutan kita dibabat Dengan dibabatnya hutan Dengan arti kata lain Kita kehilangan sumber daya hayati yang kita miliki Sepotong kayu ini Kita bisa mengeksplor puluhan bahkan ratusan jenis senyawa kimia Yang itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan obat Ataupun sebagai bahan-bahan lainnya Salah satunya Dari pohon ini kita juga Bisa mengisolasi berbagai jenis mikroba Mikroba yang kita isolasi dari potongan pohon ini Bisa juga kita manfaatkan untuk menghasilkan Senyawa-senyawa kimia Yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita Nah adik-adik Kalian ada yang tahu isi video tadi bercerita tentang apa? Video tadi menggambarkan tentang faktor-faktor yang mengancam atau menyebabkan hilangnya kanekaragaman hayati Nah sekarang kalian akan menganalisis dan mendiskusikan apa saja faktor-faktor yang mengancam dan menyebabkan hilangnya kanekaragaman hayati tersebut Ibu akan share LKPD melalui via WhatsApp group Dan silahkan kalian diskusikan Analisis dan diskusikan Bersama teman kalian Kemudian hasil diskusinya silahkan direkam Dalam bentuk video Dan di-upload di link Google Drive yang ibu share Berikutnya ibu akan membahas mengenai usaha pelestarian kanekaragaman hayati Atau konservasi kanekaragaman hayati Nah menurunnya kanekaragaman hayati dapat menyebabkan sedang semakin sedikit pula manfaat yang dapat diterima oleh manusia Nah penurunan ini dapat kita cegah dengan melakukan kegiatan atau usaha pelestarian atau konservasi Apakah adik-adik tahu tujuan dari kegiatan pelestarian ini apa? Ya benar Yang pertama tujuannya yaitu untuk menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan Yang kedua mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat atau pemanfaatan dan pemanfaatan yang tidak terkendali Yang ketiga menyediakan sumber plasma mutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultifar-kultifar, tanaman pangan, obat-obatan, dan juga hewan tenang Nah di pertemuan minggu lalu ibu memberikan tugas ya kepada adik-adik untuk membuat video tentang flora dan fauna langka yang ada di Indonesia Nah ibu sudah cek videonya satu-satu, bagus semuanya Semuanya sudah melakukan tugasnya dengan bagus, videonya menarik, dan penyampaiannya bagi seluruh semua Nah flora dan fauna langka ini adik-adik dilindungi Kenapa mereka dilindungi? Karena statusnya yang sekarang terhancam punah Nah salah satu cara atau upaya untuk melindungi flora dan fauna langka ini yaitu dengan melakukan kegiatan pelestarian atau konservasi Konservasi dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ Bedanya apa bu? In situ sama ex situ Nah konservasi in situ adalah usaha pelestarian atau konservasi yang dilakukan di habitat aslinya Yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman laut Contohnya cagar alam Rafalesia di Bengkulu dan suaka margasatwa Pulau Komodo Kemudian konservasi ex situ adalah usaha pelestarian atau kegiatan konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya Dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang Contohnya yaitu taman safari puncak dan kebun raya bugur Nah berikutnya tugas untuk adik-adik dikumpulkan minggu depan Kalian silakan carilah data mengenai berbagai spesies tumbuhan atau hewan di Indonesia yang terancang punah Beserta usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya spesies tersebut Dibuat dalam bentuk laporan dan di-upload di Google Classroom ya adik-adik Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini silahkan nanti PJ Kelas menghubungi ibu pribadi via WhatsApp Baik adik-adik, ibu rasa cukup ya untuk pelajaran kita pada hari ini Hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi dan manfaat kanekaragaman hayati ya Yang tadi sudah ibu sebutkan ada sebagai sumber pangan, sumber kosmetik, atau juga sumber obat-obatan Atau sumber papan ya untuk membuat bahan bangunan, atau sumber plasma nutfah, sumber aspek budaya, dan lain sebagainya Kemudian kita juga sudah belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya kanekaragaman hayati Nah salah satunya yaitu hilangnya habitat spesies di alam Itu merupakan salah satu faktornya adik-adik Kemudian yang ketiga yaitu kita sudah belajar mengenai usaha pelestarian kanekaragaman hayati ya Usahanya dapat dilakukan dengan konservasi secara eksitu maupun insitu Nah baik adik-adik, sebelum ibu mengakhiri sesi belajar kita Ibu ingin mengevaluasi sedikit untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik mengenai materi kita hari ini Ibu akan memberikan post test melalui Google Form, silahkan adik-adik mengerjakan via HP atau laptopnya masing-masing Oke sudah ya Kalau begitu cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua Nah adik-adik juga jangan lupa untuk terus mengenakan masker ya Saat keluar rumah dan tetap menjaga kesehatan Sampai bertemu minggu depan Terima kasih atas partisipasinya adik-adik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh